Hai assalamualaikum, selamat datang di youtube channel aku, Q-Kitchen Di video kali ini, aku akan share ide jualan jumbo kbap atau nasi kepala korea Yang disajikan dengan ayam tepung asam manis Ini rasanya benar-benar enak Dan buat teman-teman yang mau tau gimana cara bikinnya, tonton terus video ini sampai dengan selesai Siapkan 300 gram paha ayam filet, lalu dipotong kecil-kecil Kalau mau diganti dengan dada ayam juga boleh Tapi kalau paha nanti rasanya akan lebih juicy Ayamnya kita marinasi dengan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Lalu 2 sendok makan tepung terigu 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh lada bubuk Lalu pecahkan 1 butir telur Dan diaduk sampai rata Kalau sudah tercampur rata, kita diamkan dulu di kulkas 1 hingga 2 jam ya Sekarang aku akan bikin tepung untuk balurannya 120 gram tepung terigu Dicampur dengan 60 gram tepung maizena Ramahkan garam Penyedap atau kaldu bubuk Dan lada bubuk Diaduk hingga rata Masukkan ayam yang sudah dimarinasi Ini aku masukkan sedikit dulu Lalu kita remas-remas supaya tepungnya menempel Goreng di minyak yang panas Sampai luarnya itu berwarna sedikit kecoklatan Sekarang aku akan bikin saus asam manisnya Tumis bawang putih dan bawang bombay sampai sedikit layu Lalu tuang 100 ml air Tambahkan 5 sendok makan saus tomat Dan 1 sendok makan saus sambal Kalau ingin lebih pedas Boleh ditambahin lagi saus sambalnya Masukkan juga 1 sendok makan saus tiram Dan 1 sendok makan kecap asin Untuk tambahan bumbu lainnya Ada 1 sendok makan gula pasir Lalu sedikit garam Cuka Perasaan jeruk nipis Dan aku kasih sedikit cabai bubuk Maaf ya kalau gak semua bumbunya ke videoin Waktu masukinnya Koreksi rasa Kalau udah pas tambahkan Setengah sendok makan tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Kalau udah mengental Kita matikan apinya Lalu masukin ayam yang sudah digoreng tadi Dan diaduk rata Siapkan nasi putih hangat secukupnya Ini aku pakai 4 centong Tambahkan setengah buah wortel Yang sudah diiris dan sudah direpus Lalu tambahkan juga nori Norinya boleh pakai bon nori Bubuk nori Atau nori seperti punya aku Ini dari nori lembaran Dan aku gunting menjadi bagian-bagian kecil Tambahkan juga garam Minyak wijen dan mayonaise Ini sebenarnya gak ada takaran pasti ya Karena sesuaikan aja dengan jumlah nasi yang teman-teman bikin Kalau aku suka rasanya itu lebih creamy Dan agak sedikit manis Jadi aku tambahkan lebih banyak mayonaise di dalamnya Kalau rasanya sudah pas Ini kita aduk rata Lalu kita ambil Dan kita kepal-kepal Ukurannya seukuran suapan orang dewasa Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Lakukan semua sampai selesai Kalau kurang bisa bikin lagi Tata nasi kepalnya terlebih dulu Kedalam box mica Ini aku pakai mica brownies Ukuran yang S Ukuran paling kecil Kalau di tempat toko bahan kuah yang aku beli Pinggirannya kasih selada Sebagai alas untuk ayam asam manisnya Lalu diatasnya kita beri ayam asam manis secukupnya Terakhir taburi dengan wijen sangrai Aku suka banget sama perpaduan dari jumuk bab dan ayam asam manis ini Kalau teman-teman jualan Aku yakin ini pasti bakalan laris Apalagi dengan tampilannya yang menarik Ini bisa teman-teman jual dari harga 15 ribu ya Oke segitu dulu video dari aku Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh